Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Hari ini adalah episode spesial, karena saya tidak akan menjadi host sendirian. Saya bersama, Kang Emil! Halo Kak Jo, sehat-sehat, lama enggak ketemu ya? Sudah lama enggak ketemu, 5 menit lalu. Sehat-sehat Kak Jo? Sehat-sehat Kang Emil, dekat-dekat loh. Kami Kang Emil penting, karena agar hidup kita ini makin mencintai Indonesia, dimulai dari mencintai wilayahnya kan, mencintai dulu yang dekat-dekat, supaya kita bisa mencintai yang lebih luas, kira-kira begitu konsep. Benar sekali Kang Emil, dan hari ini adalah episode TWK yang sangat spesial, karena hari ini kita tidak bermain game ini dengan skala nasional, tapi karena ada Kang Emil, kita bermain TWK Jawa Barat. Hidup Jawa Barat, tutup tangan. Jawa Barat itu ada sloganya, kalau saya bilang jabar, biasanya rakyat Jawa Barat bilang juara. Kita tes ya? Kita tes. Ating-ating siap ya, kalau saya bilang jabar, juara. 1, 2, 3, jabar! Juara! Kurang keras, harus terdengar sampai Osaka, Jepang. Oke, 1, 2, 3, jabar! Juara! Jabar! Juara! Jabar! Juara! Oke, langsung aja kita mulai pertandingannya ya. Kang Emil, kita boleh naik ke atas panggung. Tentunya kita sebagai kedua host disini, gak mungkin cuma berduaan doang, kita ada peserta. Langsung aja kita panggil kedua kapten tim. Ini wajah-wajah tidak asing lagi. Langsung aja kita panggil kapten pertama, Laila! Yeay! Kita langsung panggil kapten tim kedua ya. Oke, kita panggil kapten tim kedua, Aldo! Kita dari Bekasi. Oh, Bekasi. Ini gubernur kalian berarti ya? Iya. Saya juga KTP Depok, ini gubernur saya. Bekasi juga? Bekasi juga. Ini Bekasi. Ikan hiu, makan nasi, we love you. Bekasi. Oke. Mereka tentunya sebagai ketua tim, mereka juga ada anggota tim kan? Gak mungkin mereka main berdua aja. Kita panggil anggota mereka yang berasal dari SMK-SMK, keren-keren di Bekasi. Mungkin Kang Emil mau manggil yang pertama? Oke. Oke. Yang pertama, anak keren dari SMK 2 Kota Bekasi. Hobinya menyanyi, youtuber juara cipta lagu FLS2N. Dan menciptakan 17 lagu sejak usia 14 tahun. Tepuk tangan untuk Sultan. 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 Itu kayak... Didoakan rezekinya kayak Sultan. Amin. Ini malu Sultan Andara lah kelasnya. Sultan timnya? Tim Aldo. Tim Aldo. Berarti merah ya. Tim merah satu lagi berarti kan? Satu lagi. Berikutnya, perwakilan SMKN 1 Cikarang Selatan, penerima beasiswa SCG Sharing the Dream 2023, dan juga meneliti Eko Enzyme, sebagai alternatif pengurangan bahan kimia untuk lingkungan yang lebih sehat. Wow. Cepuk tangan untuk Ranu. Ranu. Anak pinter nih. Pinter, kayaknya pinter banget Kang Emil ya. Iya. Sampai dapat beasiswa penelitian. Ya Allah. Ada dua lagi Kang Emil. Siap. Tim putih. Wah ini kayaknya warlock nih kayaknya ini. Warlock ya dari SMK Mitra Industri MM211. Banyak supporter Ken. Ketua OSIS sekalian. Zalva. Yeay Zalva. Dan. Halo Zalva. Yang terakhir ada penyusuk nih, Kang Emil. Oh iya. Bukan anak SMK ini anak SMA Negeri gak apa-apa ya. SMA gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mau anak Jawa Barat keren-keren. Cangkep. Kayak gubernurnya. Dari SMA Negeri 2 Bekasi. Dia adalah delegasi student exchange program Malaysia 2023. Dan juga. Kang Emil, bacain yang ini Kang Emil. Yang kedua. Siswa ini keren. Dia adalah Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2023. Namanya Ajang Kuspita. Baik. Ini dia kedua tim kita Kang Emil. Tepuk tangan. Tim Merah Tim Putih. Tim Merah Tim Putih. Oke. Ini babak sangat gampang. Kita bakal munculkan peta Jawa Barat. WIB juga adalah Waktu Indonesia bagian Baper. Malam hari. Memang koko saya ini komedi sekali ya. Siap. Latihan sebelum pensiun gubernur. Oke. Kang Emil pasti tentunya sangat tahu map ini dong Kang Emil. Di belakang Kang Emil. Siap. Udah hafal ya. Hafal. Kalau di TWK yang aslinya. Kita tunjukin satu Indonesia. Terus mereka tunjuk satu provinsi. Satu pertanyaan akan keluar dari provinsi tersebut. Nah sekarang karena kita mainnya cuma Jawa Barat. Mereka harus tunjukin satu kabupaten kota. Bakal ada pertanyaan yang muncul dari kabupaten atau kota itu. Teman-teman kapten suite dulu. Siapa yang mau mulai? Suite aja deh. Aldo sama Lela silahkan. Sekali satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Duluan. Menang. Kita menang. Lela menang. Merah menang. Berarti Lela mau jalan duluan. Putih menang. Putih menang. Kita butuh menang. Duluan, duluan. Ayo. Kita duluan. Oke. Kita pilih yang mana? Mau pilih titik mana? Oke. Kita pilih ini. Itu. Oke. Dari huruf S. S. Subang. Subang. Bismillah ya guys. Bismillah. Oke. Pertanyaan dari Subang. Silahkan Kang Emil kalau mau dibacain. Subang memiliki banyak wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, salah satunya Bukit Pamoyanak. Bukit ini bahkan disebut-sebut sebagai? Eh, jangan dijawab teman-teman. A. Negeri di atas awan. B. Negeri seribu bukit. C. Negeri di tengah hutan. D. Negeri di atas angin. Oke, siap. A. A. Negeri seribu bukit. Dari tim kita. Negeri seribu bukit ya? Negeri seribu bukit. Oke. Coba kita lihat jawabannya yang akan muncul di layar. Apakah mereka benar? Apakah Negeri seribu bukit adalah jawabannya? Salah. Salah. Sayang sekali. Yang penting adalah negeri di atas awan. Sayang sekali. Tinggiliran kamu sekarang, gantian ya? Oke. Tunjuk. Oke, tunjuk lagi. Paling gini. Harus. Harus. Kang Emil geografinya jago ya? Ya kan gubernur lah. Lima tahun. Tunjuk aja dong, yang mana aja? Yang kecil-kecil aja. Ini? Wah. Oke. Dari huruf P, ada sesatnya marangi. Purwakarta. Purwakarta, oke. Pertanyaan dari Purwakarta. Adalah? Taman titik-titik Sri Baduga berada di situ bulan. Danau berbentuk lingkaran. Diklaim sebagai terbesar termegah di Asia Tenggara. Wah, mantep. Situs ini memiliki luas 4 hektare yang berdiri dari zaman dahulu. Apakah Taman A, Air Mancur, B, Hutan Raya, C, Bermain, D, Bunga? Ayo. Jangan dijawab oleh nonton. Yang terbesar. Guru-guru tahu gak guru-guru di sini? Jangan dibantu guru-guru. Guru-guru lagi nge-gugel kelihatan. Jangan bohong nih guru-guru. Oke. Dik, Taman Bunga. Dik, Taman Bunga. Kita cek. Kita cek. Jawabannya adalah air mancur. Jadi, Taman Air Mancur itu di Jawa Barat paling besar ada di Taman Sri Baduga. Oke, tunjuk lagi. Ini. Wah, apa tukang Emil? Oke, itu adalah wilayah di mana di kota itu, kabupaten itu tidak ada rahasia di antara warganya. Karena semua tahu. Jadi, dari mulai huruf S. Sumedang. Yeay. Oke, Sumedang ya. Kalian siap ya untuk pertanyaan dari Sumedang. Sumedang itu orang-orangnya pintar karena Sumedang adalah kota sumber pengetahuan. Oke. Karena tahu. Karena semuanya tahu. Oke, pertanyaan dari kabupaten Sumedang, tempat nenek saya. Wah, serius banget pertanyaan. Oh, itu kan baru diomongin. Tahu. Dari tahun 1917 ya, dari tahun kolonial nih. Tahu ini adalah salah satu alternatif pangan. Pertama, selain hasil bumi, dan menjadi asal-usul dari tahu Sumedang yang legendaris. Tahu apakah itu? Ada tahu bungkeng, tek-tek, dicerot, walik. Tidak ada rahasia di antara warganya, karena semua tahu. Oke, siap. Kang Emil, ini kayaknya di generasi sekarang ini bukan pengetahuan-pengetahuan umum nih ya? Kalau kayak gini ya. Makanya saya bilang sebelum mencintai yang lebih luas, sebelum mencintai kepop, cintailah produk-produk Indonesia. Benar sekali. Oke, waktu habis. Oke. Jawabannya adalah? Tahu bungkeng. Tahu bungkeng. Berarti A. A. Oke, kita lihat. Jawabannya menurut tim putih adalah tahu bungkeng. Good feeling, good feeling. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, yeay. Pertama kali. Alhamdulillah, rejeki anak soleha. Satu poin ya. Satu poin. Silahkan yang next pilih satu provinsi. Eh, satu kawupaten. Lui, coba. Tapi kalau kamu tahu juga lebih bagus. Jangan minta gubernur terus. Saya kayaknya buka Google dulu deh. Yang kecil-kecil aja. Ada batas yang kecil-kecil, jangan yang gede-gede terus. Tapi boleh, bebas. Mau yang mana? Yang kecil. Apakah ini kota Bekasi? Ya ampun! Ini adalah kota... Nah, ikan hiu makan kuaci. Kota ini ada makanan namanya mochi dari es. Kota apa, yuk? Kotanya enggak membenci. Kotanya enggak membenci. Bahasa Inggrisnya love earth. Sukabumi. Sukabumi. Nah, oke. Sukabumi. Oke, pertanyaan dari kota Sukabumi. Kuliner khas kota Sukabumi terbuat dari tepung aren dengan taburan bawang merah sangat sederhana adalah... A. Ciwang. B. Cigor. C. Cireng. D. Cikopo. 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 Kayaknya Cikopo sih, kayaknya ya. Penonton tahu enggak penonton? Tahu. Jangan bohong. Ah, gampang ini mah, populer. Siapa nih tadi? Oh, di mereka ya? Iya. Tim merah. Siap? Diskusi dulu. Biasanya kalau di TWK yang asli, Kang Emil, ada timer. Tapi kita baik, kita baik. Kita enggak kasih timer. Oke, saya kasih waktu 5 detik. Cepat banget. Lima, empat, tiga, dua... A. Ciwang. A. Ciwang. Ciwang. Dari yang tepuk tangan loh, berarti salah. Kenapa Ciwang kira-kira? Walaupun kamu rada bingung. Karena ada... Wangnya. Ada wangnya. Di bawang ada wang, di Ciwang ada wang. Oh, di bawang ada wang, di Ciwang ada wang juga. Tidak, oke. Tiga, dua, satu. Apakah Ciwang Cikor-kira? Teoritis emang. Jadi kamu pakai logika, walaupun kamu enggak hafal ya. Karena ada bawang, ternyata wang ada bawang. Dia hampir mau jawab Cikopo tadi sih sebenarnya. Oke, silahkan tunjuk satu provinsi. Eh, kabupaten. Saya selalu ngomong provinsi. Kecil-kecil lagi aja. Mana, itu? Itu udah tadi. Udah tadi. Oh, di atas. Ketinggian ya? Ikan hiu suka bergoyang. Maka kabupatennya diawali dengan huruf K. Karawang. 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 Oke, pertanyaan dari kabupaten Karawang. Ibu Selika, nama bupatinya. Sama-sama kota industri juga. Oke. Karawang merupakan bagian dari saksi sejarah. Bangsa kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Kota ini ada peristiwa penting. Kota ini tidak pernah dilepaskan dari peristiwa titik-titik. Sebuah peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Indonesia. Coba. Menculik Pung Karno. Iya. Coba. A. Rengas Dengklo. B. Penangkapan Pangeran Dipenogoro. C. G30 SPKI. D. Perang Gerilya. Kayak yang udah dikasih lo tadi. Jadi gak mungkin, B. Satu, dua, tiga. A. Rengas Dengklo. A. Rengas Dengklo. Jadi menurut tim putih jawabannya peristiwa Rengas Dengklo adalah peristiwa penculikan terbesar ya. Jalan kemerdekaan. Jawabannya adalah tiga, dua, satu. Yeay. Aduh gak ada yang milik kota saya sumpah. Terlalu tinggi sih. Yang mana ini? Ya, yang atas. Kang Emil, saya ada fakta menarik tentang yang itu. Kayaknya saya tahu itu apa? Apa? Itu kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Iya. Jadi, kalau ada etnis Batak menikah dengan kabupaten ini menjadi nama makanan. Namanya Batagor. Jadi ini kabupaten. Bogor. Yang dimulai dari huruf B. Bogor. Iya. Bogor. Orang Batak sama Bogor, Batagor kan? Batagor, benar. Oke. Pertanyaan dari Kabupaten Bogor. Kabupaten yang penduduknya terbesar di Indonesia hampir 6 juta orang. Saking besarnya memang luar biasa. Wow. Pertanyaan dari Kabupaten Bogor, silakan. Secara hidrologis, Kabupaten Bogor terbagi ke dalam tujuh daerah aliran sungai. Ada daerah aliran sungai Cidurian, Cisadane, Ciliwung yang ke Jakarta dan A. Cimanjeri, B. Citarum, C. C. Lamaya, D. C. Ranggon. Susah ini. Susah ini. Daerah aliran sungai. Cisadane saya sering dengar, Kang Enkel. Hitung kancing. Oh gitu. B. Citarum. B. Citarum. Terkenal sih, sungai Citarum terkenal. Oke, Citarum terkenal, tapi apakah Citarum melewati Kabupaten Bogor atau tidak? Jawabannya adalah Cimanjeri. Kalau Citarum itu tidak melewati Bogor. Dia dari Kabupaten Bandung, Kerawang, Bekasi ke Laut Jawa. Jadi dihafalin ya. Oke? Kang Emil nih hafal semua ya. Terakhir bagi... Saya dulu SMA ranking satu. Alhamdulillah. Silahkan Kabupaten atau kota terakhir untuk kalian. Oh terakhir ya? Terakhir. Oke. Mau siapa nunjuk? Yuk. Siapa yang muncul? Kamu gak muncul. Tolong dong, kota saya bisa gak? Ini aja. Biar sempat. Kalian deh. Ya. Ini. Ini kota dari huruf B dengan lagu yang terkenalnya. Halo, halo. Bandung. Bandung. Kota Bandung, kota kelahiran saya. Wah. Oke. Pertanyaan untuk kota Bandung. Kota Bandung. Ingat ya, ada kota Bandung, ada kabupaten Bandung, ada kabupaten Bandung Barat. Jadi ada tiga. Tapi yang tadi ditunjuk adalah ibu kota. Kota Bandung. Kota Bandung. Oke. Ah, harusnya gampang ini. Gampang ya? Gampang ini, Pak. Gak apa-apa. Perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia yang terletak di kota Bandung adalah A, Institut Teknologi Nasional, B, Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, C, Sekolah Saya, Institut Teknologi Bandung, D, Politeknik Bandung. Jawabannya adalah C, Institut Teknologi Bandung. Coba kita lihat, jangan pede dulu. Emang terkenal. Oh, ha. Benar, benar. Yang mana, Dok? Naik, naik, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah. Itu kota dari huruf D. Depok. Oke, pertanyaan terakhir dari kota Depok. Berikut ini adalah julukan untuk kota Depok atau dari kota Depok. Yaitu A, kota seribu angkot, B, kota macet, C, kota afel, D, kota pelimbing. Emang macetnya tuh gak nahan, Kang Emil, kalau Depok, ya Allah. Julukannya pasti yang positif lah ya. Pasti positif. Ayo. Apa, diskusi dulu. Udah yakin? Kalau masuk kota Depok dari Jakarta ada tuh, kayak Tugunya gitu, ada. Tugunya. Apakah terkenal karena lalu lintasnya atau buah-buahannya? Ada yang pernah ke Margonda mungkin? Citranya apa? Sebenarnya, menurut A mungkin gak? A. Belum atau. Suara-suara itu. Dari kota Depok adalah kota pelimbing. Produksinya paling banyak terkenal. Ingat-ingat ya. Kota pelimbing. Berarti skornya kalian berapa tadi? Tiga. Tiga, kalian? Tiga, satu. Tepuk tangan. Hei. Tim merah mendapatkan angka satu, tim putih mendapatkan poin tiga. Oke. Waktu Indonesia tahu. Jadi tebak gambar ini bersifat zig-zag kan? Oke. Karena kalian poinnya paling tinggi. Jadi Leila duluan. Abis Leila jawab bener atau salah? Aldo. Gambar berikutnya. Kalau Aldo bener atau salah, abis itu Dalfa. Abis itu kayak gitu terus ya? Ya. Balik lagi nanti ke Leila. Ini orang Bandung nih kayaknya ini? Ini semua alumni Bandung. Bener? Iya. Coba. Kalian umur berapa sih? Kalian umur 16? 16. Berarti lahir 2000? 2006. Saya dulu. 2006. Eh, Kapten, kalian pasti tahu mereka siapa? Coba gue mau nanya angkatan lahir 2006. Kalian tahu mereka siapa? Aku jawab. Iya. Ini siapa? Project Pop. Bingung. Mereka bingung. Yakin? Yakin? Namanya itu? Project Pop. Bukan lainnya? Bukan. Oke. Bukan P-Project? Bukan. Bukan P-Project? Bukan. Bukan Project Pop nih. Ini favorit aku. Oke, coba kita cek apakah Project Pop? Apakah? Iya. Project Pop. Orang-orang kreatif, penyanyi, ada Tika, ada Ujo dan lain-lain. Itu keren, angkatan 90-an ini, angkatan saya. Tahu gak bener kah tadi aku tanya? Tahu gak? Ini angkatan Kang Emil atau lebih senior? Umuran. Umuran? Umuran. Kang Emil umur berapa Kang Emil? Ini angkatan Dylan. Oke. Kamu tebak umur saya berapa kira-kira? Kang Emil. Kira-kira aja, kira-kira. 1971. Iya. Jogok banget. Kang Emil, berarti Kang Emil 52 tahun ini. Walaupun sering disangka umur 40 karena perawatan istri saya yang keluar. Gak kelihatan 52 sih Kang Emil. Berarti ini kan cepet-cepetan ya? Cepet-cepetan. Eh gak, abis itu Kak Aldo sekarang. Sekarang Aldo, siap. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya TWK. Ini adalah jenis makanan orang Jawa Barat, orang Sunda yang ciri khasnya ada dari kacang panjangnya. Karena ada macam-macam jenis-jenis sayuran-sayuran seperti salad-salad ini. Tapi ini khas Jawa Barat, ciri khasnya kalau orang yang pernah makan itu ada kacang panjang yang dipotong pendek-pendek menjadikan makanan istimewa ini. Namanya adalah? Karedok. Karedok, kita cek kelihatan. Satu, dua, tiga. Betul Kak Karedok? Betul. Berarti sekarang kita ke Zalfa. Oke, Zalfa tebak gambar berikutnya. Ini pertanyaan gambarnya tentang organ tubuh apa alat musiknya. Semua di Jawa Barat, peradabannya itu oleh bambu. Rumah, jembatan, bilik, samak, makanan rebung ada sampai angklung juga ada. Semua urusan musik pun pakai bambu. Nah, salah satunya instrumen yang kalau dimainkan akan menyayat hati, akan bikin tenang. Namanya adalah? Suling. Suling. Oke, mereka benar. Tepuk tangan dulu dong. Untuk tim putih. Oke, berikut zigzag ke Sultan. Sultan. Sultan siap-siap tebak gambar. Kamu yang jawab ya. Siap. Oke. Enggak, pertanyaannya harus spesial, Kang Emil. Harus spesial. Harus spesial. Jangan pertanyaan namanya siapa, udah jelas mereka tahu. Ini adalah sosok yang menyanyikan lagu Bukan Cinta Biasa. Tapi siapa tahu mereka enggak tahu kan? Benar. Oke, Sultan kira-kira ini siapa? Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STM UD. Wah, webel sangat. Spesial. Itu dua poin kali ya? Dua poin karena panjang dan lengkap ya? Coba, nama istrinya siapa? Atalia, bu ibu Atalia Ratatatia. Tepuk tangan, Sultan. Jeng siap, Ajeng? Oke, Ajeng ya. Ini makanan populer, hobi orang Sunda disingkat-singkatkan. Berarti terbagi dua kata. Satu kata bahannya, satu kata perlakuannya. Wah. Perlakuan cara menghasilkannya. Ajeng suka makan ini? Disingkat. Dicocol ah, keren. Murah meriah, di jalan-jalan banyak. Khasnya orang Sunda yang simple-simple. Nama makannya adalah? Cireng. Singkatan dari? Aci Digoreng. Aci Digoreng. Wee. Berikutnya, kita ke Ranu. Wah. Ayo. Sebenarnya enggak boleh dibantu. Ini seharusnya zigzag enggak apa-apa. Nanti yang abis ini jangan dibantu ya. Sekali lagi jangan dibantu. Oke. Ranu siapa ini? Kayura Yunita. Siapa? Yura Yunita. Iya, benar. Penyanyi asal Bandung namanya Yura Yunita. Benar. Oke. Teman-teman di babak ini enggak boleh bantu temannya ya. Oke, oke. Jadi enggak boleh diskusi. Individu ini. Individu. Berarti balik lagi ke? Layla. Layla, siap ya. Fokus. Wah. Favorita ya? Ini akhir-akhir ini viral Kang Emil. Akhir-akhir ini dia viral. Enggak tahu Kang Emil tahu beritanya atau enggak? Cowok ini akhir-akhir ini viral. Mantan anggota boy band terkenal Indonesia. Mantan anggota boy band terkenal Indonesia yang sangat dieluk-elukan oleh kaum wanita. Hawa. Hawa, Kenji. Gampang lah. Layla pasti tahu? Tetangga, tetangga ya. Tetangga. Siapa? Yakin dia Rafael. Rafael. Rafael Smash yakin itu dia? Rafael Smash. Iya, adalah. Bukan Rangga, bukan Bisma. Bukan. Bukan, Morgan. Bukan. Bukan ya? Oh iya, bukan. Oke. Tiga, dua, satu, namanya Rafael. Betul. Kenapa dia viral, inget enggak? Karena dia bikin sebelah. Iya. Dia suka bikinnya tuh di platform terus kayak tatangga, tatangga gitu. Benar. Baru viral di akhir-akhir ini. Aldo. Saya mau ke sana Kang Emil. Ini dimana nih? Oke, saya kasih klunya ya. Ini nama, adik-adik, Jawa Barat itu indah sekali. Provinsi yang aliran airnya paling banyak volumenya se-Indonesia. Makanya banyak sungainya. Ini adalah salah satu sungai yang karena ornamen, organisme di bawahnya, warnanya biru-biru ke hijau-hijauan. Ada di Kabupaten Pangandaran, kira-kira itu klunya. Namanya terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, silahkan. Oh tau, saya tau, saya tau. Yang pertama mungkin nama warnanya, habis itu. Oh terlalu, terlalu mengarah. Ayo dong, dua kata. Ini adik-adik, sempatkan waktu ya. Kalau hari libur, suatu hari ke tempat ini. Di Indonesia, di Jawa Barat itu keren-keren. Enggak kalah. Makanya tahun 2022, negeri yang di-voting terindah se-dunia adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Benar. Ayo dong. Setuju. 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 Tepuk aja kira-kira. Dua kata dong. Pertama warnanya, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Warnanya apa nih? Blue. Green. Oke. Warna malah. Green, titik-titik. Lima. Green River mungkin? Green apa? Green River. Green River. Ini your final answer? Aku gak tau lagi. Ayo, saya kasih 5 detik. Kamu boleh, eh gak boleh ngasih tau ya? Gak boleh bantu. Oke, Green River. Final. Iya. Coba kita cek. Apakah Green. Cek, apakah namanya Green River di Pangandaran? Jawabannya adalah? Green Canyon. Karena dia ada, apa, cliff jurangnya yang sangat tinggi. Kayak Canyon. Ingat ya. Green Canyon. Ini di Indonesia loh, di Jawa Barat. Bukan di Amerika, bukan di Eropa. Main kesini. Bagus banget. Tubing namanya, keren. Tapi jauh kok, Ngemil, Pangandaran. Nanti ada tol dari Bandung ke Pangandaran, namanya Ciga Atas sampai Cilacap. Sehingga yang biasanya 6 jam nanti cuma sekitar 1,5-2 jam aja. Wih, cakep, cakep, cakep. Nah, Jawa Barat, provinsi yang paling banyak jalan tolnya. Berikut Zalva, kita tebak. Kalau kalian gak bisa jawab kali ini karena ini 4 pertanyaan terakhir, kita lempar ke penonton ya. Biar penonton juga tahu. Yang tahu jawabannya teriak aja nanti ya. Oke. Oke, penonton boleh ikut. Wah. Oke. Wah. Ya. Enggak. Ada, eh, narasi ada hadiah gak yang bisa nyebut nama anggotanya? Kalau nama grupnya pada tahu. Iya. Nama grupnya pada tahu. Gak apa-apa. Oke, saya kasih clue dulu ya. Ini pemuda-pemuda dari Bandung, Gen Z. Apa, peladan. Kebanggaan saya, kebanggaan Jawa Barat Indonesia, menginisiasi gerakan mencintai lingkungan dengan cara membersihkan sampah-sampah masif di sungai, di pantai se-Indonesia. Se-Indonesia. Tolong ditebak merek celananya. Waduh. Merek sana. Oke. Nama grupnya, kalau salah baru ke penonton. Pandawara Group. Oke. Saya tanya lagi, kenapa namanya Pandawara kira-kira? Karena? Karena? Karena jumlahnya ada? Oh, ada lima. Lima seperti Pandawa. Oke, tepuk tangan buat jawab Pak Pandawa. Adik-adik ya. Di contoh teladan ini. Anak-anak hebat, anak-anak gaul, tapi peduli cinta lingkungan. Supaya kamu hidup di masa depan, di lingkungan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih keren. Oke. Berarti lompat ke... Sultan. Sultan. Yang tengah penulis cerita horror. Punya channel Youtube. Punya channel Youtube. Tuh ada yang semangat banget tuh, kayaknya penonton sejati tuh. Ceritanya suka dibikin film. Sampai berdiri-berdiri Kang Emil. Spesialis cerita horror. Ini gengnya siapa? Sultan. Sultan kita kasih lima detik, ini sosial langsung tahu lah. Lima detik ya. Kalau gak tau kita lempar ke belakang nih. Kalau gak tau kita lempar ke penonton. Lima... Kamu lagi bertanya? Kira-kira aja. Kira-kira. Ini timnya mbak siapa? Saya tambahin dulu. Udah dibantu tuh. Lima... Empat... Horor, horor. Tiga... Asal horor aja, asal horor. Oh, menyerah. Oke, penonton pilih oleh... Gimana cara seleksi? Tadi ada yang... Itu tuh yang paling tinggi tuh. Lompat yang paling tinggi. Lari aja, lari kesini, lari. Lari, lari ke depan, lari ke depan. Yang paling cepat. Lari, lari. Lari, lari. Ah, udah. Turang wajah di depan. Oke. Udah, ini aja, ini aja. Gak apa-apa. Oke. Hadiah topik jawabannya adalah... Risa apa? Oh, tunggu-tunggu. Oh, jurnal Risa. Ya, jawabannya jurnal Risa. Ada yang tahu nama lengkapnya kan? Lari ke depan. Lari, lari. Nah, oke. 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 Risa Saraswati. Oke. Dua-duanya betul. Jurnal Risa, Risa Saraswati. Kasih topik hadiah hiburan. Yeay. Siap-siap, lihat gambar. Oh. Oh. Apa ya? Ini adalah... Makanan khas dari Cirebon. Cirebon. Terbuat dari yang sudah kita tahu ini apa. Berarti nama itu. Dan enaknya dimakan justru bukan panas seperti tahu Semedang. Enaknya karena dingin. Benar. Karena dingin. Lebih nikmat. Sudah dingin-dingin ada pedes-pedesnya. Benar. Dijual dalam tanggungan. Mang-mang kemana-mana. Namanya adalah apa, Ajeng? Tau Gejrot. Tau Gejrot. Benar gak Tau Gejrot? Betul. Oke, kita cek. Karena... di hancur-hancur kira-kira. Pernah makan, Ajeng? Pernah, Pak. Oke. Terakhir di Ranu. Habis itu satu pertanyaan terakhir spesial dari Kang Emil untuk mereka. Bebas tanya apa aja. Habis ini. Oke. Tunggu. Ranu, Ranu. Jawab dulu. Masih Ranu. Tunggu dulu. Ranu kasih clue ya. Ini makanan khas dari Garut. Ya. Dari Garut. Manis. Sangat manis. Ada rasa kacang. Ada rasa coklat. Sekarang macem-macem. Namanya adalah... Dodol Garut. Dodol Garut. Dodol. Dodol Garut. Dodol Garut. Kita cek. Benar sekali. Oke. Tim putih meraih skor poin 6. Tepuk tangan untuk tim putih. Apakah ini membuktikan bahwa perempuan itu pintar-pintar? Karena ini tim perempuan skornya 6. Tim laki-laki skornya 4. Tepuk tangan untuk tim laki-laki. Kamu udah benar ya. Suatu hari kamu menikah, kamu lakukan ini. Lelaki itu harus selalu mengalah. Jadi udah betul kamu mengalah. Benar. Jadi skornya cukup 4. Oke. Sebenarnya di babak terakhir ada pertanyaan khusus dari kita. Tapi kalau Kang Emil mau ada pertanyaan boleh? Mereka ngacung dulu-duluan atau gimana? Boleh. Dulu-duluan. Oke. Sebuah gunung. Di Jawa Barat ada gunung. Yang ceritanya penuh dengan mitologi tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Sultan. Oh, Sultan. Gunung Takuban Perahu. Gunung Takuban Perahu. The best. Untuk tangan untuk Sultan. Berarti nambah skor. Nambah skor jadi 6-5. Jadi 6-5. Oke. Suka saya cerita Sang Kuryang. Sampe apa loh. Oh, sampe apa. Waktu Indonesia Tangkas. Oke. Kang Emil. Mungkin ada satu game terakhir ini karena ada waktunya. Ini cepet-cepetan aja. Oke. Siap. Cepet-cepetan aja. Jadi karena kamu sebut satu gunung di Jawa Barat, kita main game terakhir namanya PD Challenge. Kang Jo bakal kasih satu topik. Kalian berani sebut berapa dari topik itu dalam waktu 20 detik. Contoh. Misalnya Kang Jo sebut film. Kalian berani nyebut berapa film, berapa judul film dalam waktu 20 detik. Nah karena tadi kalian jawab tentang gunung, berani nyebut berapa nama gunung di Jawa Barat. Dalam waktu 20 detik. Bebas. Satu, dua, tiga. Misalnya kamu bilang tiga. Kalian berani lebih, kalian bilang kita berani empat. Kalian berani lebih, kalian bilang kita berani lima. Gitu sampai kita ketemu angkanya. Oke. Kalian PD nyebut berapa dalam waktu 20 detik. Kang Jo nyalain timer nih. Berapa nama gunung dalam 20 detik yang kamu hafal. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Jangan nyebut Himalaya ya. Jangan, bukan dijawab. Jangan, jangan. Berani berapa? Berani mulai berapa? Tiga. Tiga berani. Tiga, empat, lima berani berapa? Tiga berani gak? Ayo cepat. Ini satu grup, bukan cuma Sultan doang. Satu grup. Boleh berani. Sebut aja. Oke berapa? Dua. Dua. Kalian berani lebih dari dua? Berani. Berapa? Empat. Empat. Kalian berani berapa gunung? Dalam waktu 20 detik. Saya. Lima? Lima. Lima berani? Tujuh. Tujuh. Ada berapa gunung nih? Oke, tujuh. Ya kayaknya menyerah lah ya. Pasti nyerah kan? Iya sih. Oke, tim putih. Nanti kita tunggu apa-apa ya. Nanti 3, 2, 1 dihitung 20 detik. Kalian bilang hitung ya. Oke. Sebutkan tujuh nama gunung di Jawa Barat. Tim kreatif catat ya. Catat ya. Kita cek jawabannya benar atau salah. Oke. Tiga, dua, satu. Cermai, Salak, Papandaya, Putri. Gunung Badega, Keparang. Cekurai. Cekurai. Gunung Sunda. Gunung Sunda. Gunung Bapandaya. Bapandaya udah tadi. Udah tadi. Masih ada 4 detik. Oke. Oke. Waktunya abis. Beraturannya Kang Emil. Mereka kan tadi bilang mereka pede nyebut tujuh. Tapi karena salah. Berarti poinnya dilempar ke lawan. Satu. Satu poin. Jadi posisinya sekarang seimbang. Enam sama ya? Enam sama. Betul. Enam sama. Ya emang gitu. Jawa Barat emang adil kayaknya ya. Ternyata mengalah juga ada manfaatnya ya. Iya. Ya udah. Berarti. Ini pertama kalinya juga. Karena ini episode spesial. Ya. Hasilnya juga sangat spesial. Ini pertama kalinya kita seri di TWK. Saya ingin berterima kasih kepada host. Yang juga terlalu spesial istimewa. Gubernur saya juga. Karena saya orang Depok. Ritwan Kamil. Kang Emil mungkin ada closing statement atau apa-apa. Terima kasih loh. Kang Emil. Ini udah menuju akhir masa gubernur Kang Emil loh. Benar. Ya adik-adik semuanya. Saya sudah lima tahun jadi gubernur. Benar. Akan mengakhiri jabatan. Ingat adik-adik ya. Manusia yang terbaik itu bukan yang paling pinter. Bukan. Bukan yang paling berkuasa. Bukan. Bukan yang paling kaya. Bukan. Bukan yang paling ganteng. Cantik. Bukan. Manusia paling mulia itu adalah manusia yang hidupnya selalu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi adik-adik semua yang nonton saya doakan apapun takdirnya dalam hidupnya jadilah manusia-manusia yang memberi manfaat untuk rakyat dan masyarakat. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!